hai oke teman-teman servis pemula semuanya saat ini saya akan mau saya akan menyerbis satu biji speaker aktif merek pulitron kerusakannya biar mati total teman-teman mari kita langsung bongkar saja teman-teman oke teman-teman setelah kita bongkar eh kasusnya piusnya putus teman-teman piusnya putus teman-teman perlu teman-teman ingat atau pahami di dalam sebuah regulator seperti ini teman-teman biasanya kalau putus ini pius itu artinya masih bermasalah bagian regulatornya teman-teman bagian sini bagian regulatornya apabila terjadi kasus seperti ini teman-teman jangan langsung mengambil ketindakan atau simpulan kerusakan bagian ini dulu teman-teman teman-teman bagian driver bagian suaranya teman-teman nah teman-teman harus mengecek bagian regulatornya teman-teman harus dipastikan benar-benar dia normal langkah pertama yang harus kita lakukan dalam menangani kasus seperti ini teman-teman harus melepaskan dulu transistor regulatornya teman-teman ini kunci pertama teman-teman lepas dulu regu kunci apa regulatornya cek regular atau apa transistor regulator ini rusak atau tidak kebetulan sudah saya cabut teman-teman kita cek dulu transistor ini teman-teman rusak atau tidak nah nih kita cek kita pastikan dulu dia harus benar-benar rusak atau tidak teman-teman karena kalau misalnya dia tidak rusak berarti kerusakan yang menyebabkan pius pada bagian regulator ini dia belum sampai ke transistor teman-teman dia masih bersekitar sebelum transistor nah ini teman-teman kita cek dulu transistornya mati kalau merahnya kita bawa di tengah hidup ini dia kemudian hitamnya dibawa di tengah mati tidak bergerak tidak bergerak hidup yang artinya yang artinya transistor ini masih bagus teman-teman masih bagus tetapi karena ini sudah di service orang ini bukan standarnya transistor nih bawaan dari speaker ini jadi saya ganti saya ganti pakai transistor MOSFET MOSFET ini teman-teman ini bawaannya teman-teman dia seperti ini oke teman-teman sekarang kita udah tahu bahwa transistor ini normal itu artinya bagian regulator bagian transistor ini dia masih normal yang artinya sebelum transistor ini bekerja dari dia sebelum transistor ini bekerja berarti ada kerusakan sebelum arus datang ke transistor itu artinya teman-teman arus listrik dan belum nyampai ke transistor ini udah rusak maka transistor ini tidak rusak teman-teman itu bahasa awamnya seperti itu yang pertama dia melewati ini teman-teman harus teman-teman ingat dan hafal tegangan DC dirubah menjadi tegangan tegangan AC dirubah menjadi tegangan DC disini perubahan ini tegangan DC kemudian dia melewati ini melewati ini kemudian lewat dari kaki ini saat yang yang harus teman-teman cek dulu sebelum kita mengecek pada tegangan tegangan biode 4 biji ini kita harus pastikan dulu teman-teman di bagian ini bagian ini ini 1 2 3 4 ini juga harus dipastikan juga tetapi kalau bagian ini dia jarang rusak teman-teman dia kalau enggak kena petir atau apa tegangan benar-benar tinggi enggak rusak dia yang harus teman-teman pastikan apabila pius ini putus ini dia 123 teman-teman nanti kita saya cabut dulu teman-teman nanti saya perlihatkan kronologinya seperti apa atau kita tes dulu supaya teman-teman tahu putus enggak piusnya kalau kita copkan nah ini dia teman-teman pius ini masih normal kita ganti yang putus ini kita masukkan dulu biar teman-teman lihat dia biasanya kalau masih ada konslet dia akan keluar percikan api untuk karena piusnya putus teman ini yang putus ini kita pasang teman-teman ya kemudian kita colokkan nah ini bisa teman-teman lihat teman-teman lihat apa yang terjadi kalau kita hanya mengganti bagian pius tanpa mengganti komponen lain biasanya teman-teman lihat piusnya putus Oh ini hanya kerusakan pius kita ganti pius saja lah mudah-mudahan kan bisa kan gitu teman-teman ya coba kita tes dulu teman-teman biar kita membuktikan apakah teori itu benar atau salah oke teman-teman kita coba dulu teman-teman bisa teman-teman lihat ternyata kita cek teman-teman oke kita cek dulu teman-teman bagian regulatornya kita bawa ke seribu saja ini tegangan min nya ini tegangan plus nya tegangan min dia kita letakkan ke sini tegangan plus kita letakkan di atas kaki-kaki transistor apabila dia jarum dia naik sampai ke sini itu artinya dia normal berarti ini teman-teman dia hanya bergerak sedikit harusnya dia bergerak sampai sini teman-teman dia tegangan paling tinggi di sini teman-teman jarumnya dia ndak bergerak di sini dia harusnya gini sampai sini itu ciri-cirinya berarti memang masih ada kerusakan bagian di sini teman-teman itu bisa dipastikan oke kita ganti dulu yang tiga yang saya tunjukkan tadi itu kita ganti dulu teman-teman tapi sebelumnya karena elko ini sudah mengandung mengandung apa mengandung arus karena kita copkan cara membuang arus yang ada di elko besar ini gini teman-teman ini ada solder ini ada copan solder kita tekan sini kita buat seperti ini hilang dia karena dimakan oleh solder arus yang biasa di sini biasanya pemula kalau nyepis sedikit-sedikit kena strom sedikit-sedikit megang bagian bawah PCB kena strom karena elko besar ini yang 400 ini dia masih menampung tegangan teman-teman jadi perlu teman-teman ingat jangan sampai hal itu kejadian kestrom pada saat bekerja teman-teman ndak sih sakit cuma endingnya ndak enak teman-teman oke teman-teman ini sudah saya siapkan yang mau saya ganti ini transistornya kita pasang terakhir kita cek benar-benar normal atau tidak bagian regulatornya nah pasti ini kita bukan tidur teman-teman kemungkinan ada yang sudah short dia kalau pegangannya kecil sih itu dia tetap hidup teman-teman sampai ke sini tetapi regulator ini tidak akan pernah tahan lama karena dia bekerja tidak semestinya teman-teman oke teman-teman kita ganti ini yang yang bagus kemudian yang kaki kuning ini kita ganti juga kapasitor yang ini ini dia keramik oke ini yang lusak yang bagus kemudian bagian ini juga kita ganti teman-teman teman-teman mungkin bertanya kok servisnya pindah-pindah iya teman-teman kalau di sini saya di servis yang biasa sempat saya bekerja bekerja di bukan di dunia elektronik teman-teman kalau biasanya di semalam itu nah itu tempat besarnya kami gudangnya elektronik teman-teman kalau di sini saya hanya ambil kerja ambil service kebetulan ada yang rentar gitu teman-teman karena saya tidak hanya bekerja di elektronik teman-teman kemudian ini kita pasang dari atas dulu teman-teman jangan lupa kakinya tidak boleh salah teman-teman teman tidak apa-apa anda lihat sesip sesip apa tidak lihat benar-benarlah tapi teman-teman harus ingat jalurnya kemana kemana gitu teman-teman nanti kalau misalnya tingangannya sudah normal baru kita masukkan dari bawah teman-teman oke oke kita cek lagi teman-teman ini tetap di seribu kemudian min tetap kesini yang merah tetap kesini nah ini dia teman-teman kita cek dulu sebentar teman-teman sebentar teman-teman oke teman-teman teman-teman mari kita lanjutkan lagi teman-teman ini tetap ke bagian min ini tetap kesini teman-teman biar teman-teman lihat jarurnya seperti apa nah ini dia teman-teman ini ini artinya regulator ini sudah normal teman-teman oke sekarang kita pasang transistornya ini teman-teman nah ini dia transistornya yang aslinya seperti ini kita ganti dengan standar bawaan yang biasa dari aslinya pulitron teman-teman mosfet ini lebih kuat dibanding mosfet ini kemudian ternyata memang ini rusak teman-teman dia kalau di ukur tegangannya bagus pada saat dilewati listrik dia short nah itu itulah kenapa piusnya selalu putus dan orang yang punya bilang hidupnya paling lama 3 jam teman-teman dan dia ngotot selalu beli pius nah inilah biasanya kerusakannya teman-teman begitu teman-teman ceritanya sekarang kita pasang transistor kita lihat hasilnya oke teman-teman teman-teman transistornya sudah saya ganti kemudian transistornya sudah saya ganti kemudian habis itu teman-teman apometer kita tempelkan di nomor 50 DC teman-teman nah kemudian kita cek tegangan yang keluar dari dari regulator ini teman-teman biasanya kalau untuk pulitron ini 32V atau tidak 28V nah mengukurnya di elko ini teman-teman nah ini dia ini elko regulatornya setelah dari regulator dia keluar ke elko ini teman-teman nah ini dia dua biji ini kalau yang yang putih ini teman-teman itu min lambangnya yang sebelah sini yang hitam polos ini itu lambangnya plus oke teman-teman itu kurang lebih pemahaman ya teman-teman kemudian kita jadikan seperti ini kita tempelkan ini di kakinin i plug ini di kakinin ya tempelkan seperti ini teman-teman nah tempelkan seperti ini jangan sampai bersentuhan teman-teman ini sangat sensitif mungkin mungkin terlihat enggak nah ini aduh ini aja lah kemudian kita copkan teman-teman ya itu lihat deh jarum jarumnya di 30 teman-teman 32 kurang lebih segitulah teman-teman kalau jalur dari regulator sudah normal bagian ini sudah normal kemudian naik kesini sudah normal langkah berikutnya kita cek suaranya teman-teman teman-teman kita pasang kembali ditempel di bawah sini kemudian kita pasang kembali kita cek suaranya apakah dia pecah apakah dia suaranya jepreng atau apa nah nanti baru kita melakukan pengecekan bagian sebelah sininya teman-teman nah ini dia bagian sininya jadi jangan teman-teman langsung pasang oh mentang-mentang ini sudah jadi berarti ini bagus juga tidak boleh seperti itu teman-teman ilmu elektronik itu pasti teman-teman jadi harus benar-benar dipastikan semuanya dalam kondisi fit teman-teman oke kita pasang lagi oke teman-teman jacknya sudah saya pasang disini sudah saya pasang semua rapi kemudian kita cop kan teman-teman eh saya sedikit minta maaf teman-teman teman-teman karena saya hanya punya HP satu satu-satunya ini normal yang artinya normal teman-teman eh mesin sebelahnya normal karena saya tidak ada HP dan HP satu-satunya untuk yang saya bawanya untuk ngerekam jadi mohon maaf teman-teman